Hai Hai assalamualaikum teman-teman dimanapun anda berada video kali ini saya akan membuat pola dasar yang nantinya teman-teman bisa gunakan untuk membuat baju-baju seperti ini baju atasan atau baju terusan atau nantinya pola yang akan saya buat ini nanti teman-teman bisa untuk membuat baju-baju yang lain sesuai imajinasi teman-teman masing-masing Oke langsung saja teman-teman berikut cara saya untuk mendapatkan atau mengukur baju-baju customer saya diukur dulu panjang baju dari sambungan bahu ke pinggang diteruskan panjang bajunya kemudian diukur lebar bahu dari kanan ke kiri kemudian diteruskan panjang lengan teman-teman jempol ditaruh seperti ini diteruskan panjang lengan setelah itu lingkar lengan lingkar pergelangan tangan ditanya ke customer mau kecil lebar atau sedang kemudian lingkar siku diukur seperti ini lengannya ditekuk seperti ini biar tidak terlalu kekecilan nantinya kemudian lingkar pangkal lengan ini bukan kerung lengan teman-teman lingkar pangkal lengan setelah itu lingkar kerung lengan oke setelah itu kita ukur lebar antar kerung lengan bagian depan terus lebar antar kerung lengan bagian belakang lingkar dada ini ukuran jadi teman-teman jadi tidak perlu ada penambahan-penambahan ini sudah ukuran jadi terus lingkar pinggang kemudian lingkar pinggul ini diukur sudah jadi teman-teman jadi tidak perlu ada penambahan-penambahan setelah itu lingkar leher ini hasil dari mengukur tadi teman-teman atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan ukuran teman-teman masing-masing jadi teman-teman bisa langsung praktek dengan ukuran yang teman-teman inginkan oke langsung saja teman-teman kita mulai ini membuat pola badan bagian belakang di garis dulu bagian atas ini saya akan namakan garis A kemudian dari garis A turun 4 cm ditandai kemudian di garis ini adalah garis B kemudian dari A kemudian dari A turun ke pinggang 42 cm atau sesuaikan dengan ukuran yang teman-teman inginkan ditandai kemudian di garis ini adalah garis A oke langsung loncat dulu teman-teman ini garis A dari garis B turun 18,5 cm ini adalah lingkar pangkal lengan yang dibagi dua teman-teman jadi 37 dibagi dua hasilnya 18,5 cm ditandai kemudian di garis ini adalah garis D dari B ke D tadi ini diambil garis tengahnya ini nantinya adalah garis C pertama-tama kita akan membuat kerung leher teman-teman diukur 8 cm dari garis tengah kemudian dibuat pola kerung leher untuk kerung leher bagian belakang ini turun 4 cm teman-teman selanjutnya yaitu lebar bahu dibagi dua sama dengan 18,5 cm ditandai kemudian dihubungkan garis dari A ke B dari kelung leher ke B kemudian lebar antar kerung lengan bagian belakang dibagi dua tiga empat dibagi dua sama dengan 17 cm dihubungkan dihubungkan dengan garis seperti ini B ke C ini hasilnya agak miring seperti ini teman-teman selanjutnya lingkar dada 90 dibagi empat sama dengan 22,5 cm cm ditandai kemudian dibuat garis lengkung atau kerung lengan seperti ini atau teman-teman atau teman-teman kira-kira saja ini teman-teman oke oke selanjutnya yaitu lingkar pinggang 74 dibagi empat sama dengan 18,5 cm kemudian ditandai ini masih ukuran mentah teman-teman kemudian kemudian dihubungkan dengan garis melengkung selanjutnya yaitu membuat kupnat lebar kupnat sendiri sesuaikan dengan puncak dada oke untuk saat ini saya menggunakan ukuran ukuran 11 atau 22 dibagi 2 sama dengan 11 cm kemudian ditandai dan digaris dari garis LD atau garis D turun 2,5 cm kemudian ditandai kemudian dihubungkan dengan garis ini akan menjadi kupnat lebar atau ketebalan kupnat bagian bawah ini 2,5 cm jadi dari garis tengah 1,14 cm jadi totalnya 2,5 cm teman-teman kemudian di garis seperti ini oke setelah itu kita akan membuat garis miring ke gerung lengan ini tidak ada ukuran baku teman-teman dari garis B ini bisa turun 5 cm, 7 cm, 10 cm ini tidak ada ukuran baku jadi teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing atau dengan badan customer teman-teman masing-masing oke kemudian di garis melengkung seperti ini dibuat agak langsung teman-teman jangan terlalu patah selanjutnya garis E karena dikurangi kupnat 2,5 cm maka yang pinggirnya ditambahkan 2,5 cm dan garis D ditambahkan 0,5 cm sampai 1 cm kemudian dari tanda itu kita hubungkan dengan garis seperti ini ini adalah pola untuk bagian belakang teman-teman jadi yang bagian bawah di garis seperti ini kemudian kita gunting dulu polanya pola kertas ini setelah selesai buat pola yang sama atau gambar yang sama seperti pola belakang oke ini untuk pola depan namun kita akan rubah bagian kerung leher bahu kerung lengan dari garis A turun ke bawah 8,5 cm untuk kerung leher depan kemudian dibuat pola kerung leher oke kita cari-cari dulu kerungnya jadi teman-teman untuk kerung leher ini teman-teman bisa menyesuaikan ya teman-teman bisa dicari-cari yang pas selanjutnya yaitu lebar antar kerung lengan depan ini biasanya lebih kecil ya teman-teman 31 dibagi 2 sama dengan 15,5 cm jadi dari B ke C dihubungkan dengan garis seperti ini kemudian dibuat pola kerung lengan ini agak masuk ke dalam oke setelah itu kita akan membuat lengkungan cupnut nah fungsinya cupnut yang ini yang bagian depan ini nantinya ini bisa pas dengan bentuk badan teman-teman oke kita buat dulu teman-teman jadi dibuat seperti ini dulu kemudian diukur 2 cm ini untuk lebar atau ketebalan cupnut samping ini 2 cm teman-teman ditandai kemudian digaris dari puncak dada ke tanda tadi 2 cm tadi dihubungkan dengan garis ini diukur teman-teman apakah pas jika sudah pas atau kurang kalau kurang pas ditambah ukurannya oke kita buat kerung lengan setelah itu karena cupnut yang bagian ini 2 cm maka tinggi bahu teman-teman ini kan 2 cm maka tinggi bahu dari B naik ke atas dinaikkan lagi 2 cm nah seperti ini kemudian kita gunting dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini hasil polanya teman-teman selanjutnya kita akan membuat pola lengannya kita akan membuat pola lengan standar jadi dari B ke D adalah lingkar pangkal lengan dibagi 2 diukur panjang lengannya 59 cm ditandai kemudian di garis oke kemudian kita akan membuat kemiringan lengan atau kerung lengan jadi rumusnya kerung lengan dibagi 4 kerung lengan dibagi 4 sama dengan 10,5 cm jadi kerung lengan jadi kerung lengan dibagi 4 hasilnya adalah kemiringan kerung lengan teman-teman misal kerung lengan 40 cm berarti kemiringan 10 cm kemudian di garis dihubungkan dari garis ini ke sini jadi yang garis ini adalah A terus B yang ujung D dari B ke D kita ambil garis tengahnya teman-teman jadi ini untuk pola siku nantinya lingkar siku garis C adalah lingkar siku kita ukur dulu pergelangan lengan 24 dibagi 2 sama dengan 12 cm terus lingkar siku ini biasanya ada di garis C atau sekitaran garis C teman-teman bisa di atasnya biasanya kemudian hubungkan dari C D B hubungkan dengan garis melengkung dan ini dia hasil pola lengannya teman-teman ini yang biasa saya pakai dan yang ini yang ada gerung depan ini dikurangi lagi 1 cm ini jarang saya pakai namun teman-teman bisa memakainya juga oke sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing selanjutnya yaitu membuat pola full clock nya bagian bawah teman-teman ini saya ilustrasikan dulu pada kertas dilipat ditandai 1 cm untuk kampuh resleting belakang kemudian digaris ukur panjang rok nya atau panjang bagian bawah ini clock nya ini diukur panjangnya kemudian rumus pola lingkar penuh yaitu lingkar pinggang dibagi 6 dikurangi 1 hasilnya 11,33 ini yang saya ukur tadi teman-teman jadi kalau teman-teman punya ukuran masing-masing silakan dengan memakai rumus berikut oke 11,33 ditandai muter teman-teman 11,33 kemudian ditandai panjang rok nya teman-teman ini dari tanda 11,33 tadi teman-teman ditandai panjang rok nya melingkar ini kalau teman-teman menginginkan yang bagian belakang lebih panjang teman-teman jadi dibuat pola seperti ini digaris terus ditambah bagian samping ini tidak ada ukuran yang baku teman-teman jadi silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing jadi cara membuatnya seperti ini kalau menginginkan pola bagian belakang lebih panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagian bagian kampung resleting belakang digunting sekitar 30 cm teman-teman selamat menikmati oke berikut cara penerapan pada kain cara membuat pola langsung pada kain ini yang ukuran real jadi sama ditandai 1 cm ini nantinya kan kalau digabung kampungnya 2 cm 2 cm untuk kampung resleting teman-teman oke kemudian ditandai panjang rok panjang clock tandai panjang clock kemudian menggunakan rumus pola lingkar penuh yaitu lingkar pinggang dibagi 6 dikurangi 1 sama sama dengan 11,3 cm tandai 11,3 cm tandai muter ini tengahnya oke kalau teman-teman sudah mengerti dari pola kertas tadi ini bisa langsung teman-teman skip langsung ke bagian akhir kemudian selamat menikmati 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 cara menjahitnya atau cara menjahit kupnatnya oke seperti ini ini 2 cm mengerucut kecil kemudian dari puncak dada ke bawah ini yang bagian ini yang bagian ini yang bagian bawah ketebalan 2,5 cm dan ini dia hasilnya teman-teman ini cara menjahit seperti ini dan hasilnya seperti ini teman-teman jadi ini pas tidak ada kerutan nantinya oke teman-teman cukup sekian dari saya semoga bermanfaat semoga bisa dipraktekan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati